Beginilah kondisi Pasar Kemang Kabupaten Bogor yang dibangun pada tahun 2016 lalu. Dari anggaran dana APBD sebesar miliaran rupiah itu dinilai mubazir karena sejumlah kios dan los yang ada di pasar tersebut tidak ada pedagangnya dan sepi pengunjung. Bahkan sebagian bangunan kios yang ada di pasar tersebut pun sudah banyak yang rusak. Pasar Desa Kemang dibangun pemerintah Kabupaten Bogor sebagai usulan warga melalui musrian bank tingkat desa yang sudah bertahun-tahun lamanya, namun setelah direalisasikan tidak bermanfaat untuk warga. Menurut pedagang, sepinya pengunjung yang datang ke pasar sudah lama dialaminya. Bahkan sebagian pedagang mengaku merugi karena tidak ada penghasilan setiap harinya. Pedagang berharap pihak PD Pasar Tohaga bisa menggencarkan kembali sosialisasi pasar tersebut kepada warga. Hampir tiga tahunan. Kalau pengunjung sih tergantung dari ini, apa yang dibutuhkan masyarakat ada di sini kemungkinan datang. Ini mesti sepi gini? Karena pedagangnya belum lengkap saja. Jadi sepi apa gitu ya? Dari Kemang Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.